Selamat pagi, selamat datang di bacaan hari ini, hari Rabu tanggal 8 Juni tahun 2022 Selamat datang di bacaan harian, bacaan umum untuk semua Zodiac Ambil hanya jika resonate, silahkan lihat description box sebuah video ini untuk rangkuman bacaan hari ini Pada hari ini, pukul 12 siang waktu Indonesia bagian Barat Bulan di Virgo di 24 derajat 23 menit Dan kalau kita lihat sekilas di sini, bulan membentuk cukup lumayan banyak transit dengan titik-titik lain Termasuk South Node and North Node Kemudian pengaturnya Virgo yaitu Mercurius yang station ada di Taurus di 26 derajat Dan juga oposisi dengan Neptunus Kalau kita lihat lebih detail lagi di sini, tidak hanya itu Bulan juga menjadi titik dari Yod Dari sextile antara Saturnus Retro dengan Eris Saturnus ada di Aquarius di 25 derajat dan Eris di 24 derajat 52 menit Dan pukul 12 yang waktu Indonesia Barat, bulan ada di 24 derajat 26 menit Berarti memang ini Yod dengan titik derajat yang sangat dekat Nah, ini kalau secara umum saya bisa mengatakan bahwa Dan ini ada grand train juga Saya bisa mengatakan bahwa hari ini sebenarnya ada dua energi Yang satu adalah pertentangan antara filosofis dan detail Dimana keduanya sebenarnya sama-sama dibutuhkan hanya saja tergantung waktu Pada saat tertentu kita butuh untuk terjun ke detail Pada saat lain kita butuh untuk melihat gambar besar, big picture-nya seperti apa Nah, kontroversi ini sebenarnya kan tidak perlu jadi kontroversi Tapi kadang-kadang di satu titik dimana kita perlu untuk memfokuskan pada detail Itu kadang-kadang kita memang sering kehilangan gambar besar Dan itu bukan hal yang aneh sebenarnya Terutama buat teman-teman yang sudah biasa di kantor ya Kan ada tim yang memang detail sekali Ada tim yang bicara tentang strategi Harusnya tidak jadi masalah karena tujuan akhirnya sama Pada akhirnya dua-duanya juga sama-sama dibutuhkan Tapi kadang-kadang dalam prosesnya ini bisa terjadi pertentangan Jadi kayak misalnya ini perlu dilakukan Ini harus cepat karena kalau kita tidak melakukan dengan cepat Maka kita kehilangan kesempatan Penting kan? Tapi kemudian kita tidak bisa buru-buru kayak gitu Nanti kalau gitu namanya reckless, ceroboh Secara administrasi kita bisa dipersalahkan Something like that Jadi memang pemimpin itu kan harus mengambil middle groundnya Dan itu sama sekali bukan hal yang mudah Dan biasanya pemimpin juga punya karakter sendiri Lebih cenderung yang ke detail Dan sangat hati-hati Atau lebih cenderung kepada yang garis besar Yang lebih kompetitif seperti itu Itu sih yang saya lihat Dan kalau misalnya bulannya ada di ujung youth Maka ketika ada pertentangan antara kebutuhan untuk menang Tanpa tedeng aling-aling erisnya di aries Dan memastikan bahwa semua langkah itu adalah aman Maka kita memang harus lihat detail Ya harus lihat detail Jadi mau gak mau Kalau memang harus menang-menangan Dan kita harus memperhatikan Yang paling penting adalah Kita tidak menabrak hukum Karena akibatnya akan berat kemudian Apapun maknanya ya Jadi kayak misalnya kalau kita keluar juga Barangkali buat beberapa orang Ini pantas gak ya gitu ya Cari titik dimana pantas itu aman gitu ya Pantesnya tanda petik aman Nah hari ini begitu Kalau dari pengambaran sini Gambar rubah Gambar bintang Dan gambar surat Kalau saya ini menunjukkan bahwa Ini sama sih sebenarnya Antara apa yang kita inginkan Dan kita hari ini fokusnya adalah Apa yang kita inginkan Rubah ini menunjukkan bahwa Setiap orang punya perbedaan Kepentingan Termasuk kita Dan kadang-kadang kita Bisa salah membaca situasi Karena kita punya filter Dimana keinginan kita dikedepankan Sehingga kita Kadang-kadang Mengenyampingkan hal penting lain Yang bertentangan dengan apa yang kita inginkan Kembali lagi Di sebelah kanan surat Jadi pastikan bahwa Semua yang kita inginkan Itu harus dipastikan Berada di dalam Kontrak yang Yang jelas Jadi dalam hukum Let go of control issue ini Ini adalah Sebenarnya Kebutuhan untuk Untuk mengendalikan sesuatu yang Tidak bisa dikendalikan Ya jadi ini dari Misalnya strategi ini harus menang Tapi Menabrak hukum juga gak apa-apa gitu ya Karena ini Lepas ya Let go of control issue Maka lepaskan aja Kalau gak bisa ya Gak bisa titik gitu Kalau gak bisa ya Gak bisa Jangan ambil resiko tinggi Hari ini jangan ambil resiko tinggi Declutter Itu kan artinya Kita memisahkan Mana yang penting Mana yang gak penting Donation Tithing And charitable work Iya Jadi kalau menurut saya Ini bukan waktunya Untuk Mencari Keuntungan sebesar-besarnya Kita yang penting Pantes ya Ini kembali lagi sih Ceritanya Charitable work Itu kan kita Pantesnya kan Memberikan yang terbaik ya Kita gak Charitable itu kan Kita gak Minta sesuatu gitu loh Gak harus Ada keuntungan Kalau kita memberi Block out distraction Ini kembali lagi Jadi kita bisa Mengendalikan diri Intinya hari ini adalah Play safe Pengendalian diri Dan Pastikan Godaan yang Sangat mengiyurkan itu Kita bisa block Very clear Jadi informasinya Sudah berulang Berkali-kali sih Tadi Sama Cerita utamanya Stable Cautious Protecting resources Iya Protecting resources Boundaries Saving Jadi jangan ceroboh Dan memang kita Tidak ingin ceroboh Challengenya adalah Kontribusi Jadi sama ya Ini memang harus Cereti Jadi ada hal Yang dimana kita Perlu Perlu untuk Memastikan Stabil Dan kita Tidak Ambil resiko Tinggi Yang penting Kita kontribusi Yang pantas Advisenya adalah Jangan buru-buru Dan Ini sama-sama Delapan ya Jangan buru-buru Yang penting kita Kerja keras Jadi Tidak ada jalan Pintas disini Jangan ambil Jalan pintas Sama sekali hari ini Bukan waktunya Untuk Mengambil resiko Tinggi Kalau satu informasi Menutup bacaan Kita hari ini There is no such thing as Incurable disease Jadi Kalau kita pikir Kita Tidak mengambil Tindakan beresiko Itu artinya Kita akan kalah Kita akan Enggak Jadi tetap akan ada Waktunya Nanti untuk kita Memperbaiki Kalaupun kita rugi Sekarang Kita tidak Membuat kesalahan Kita akan ada Saatnya Untuk bisa Menabung kembali Something like that Jadi jangan Kayaknya tuh Aduh rugi Bandar gue Aduh rugi nih Aduh kenapa Enggak gini sekalian Kenapa Ya pokoknya Semua Argumen Yang membuat Kita merasa rugi Karena rugi itu Semua adalah Ilusi Ilusi semua Kalau kita Merasa beruntung Saat ini Tapi Menabrak Aturan Kan Lebih mahal Bayarnya Something like that Oke Benita Indra Saya disini Semoga membantu Salam hati dan cahaya Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati